Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku Ilo Wismawati Di channel Rusli Family Art Di video kali ini aku akan Bagi informasi dengan kalian semua Tentang apa sih penyebab Kejang demam pada anak Dan bagaimana cara mengatasinya Nah ini adalah masalah yang Selesai pada ibu-ibu semua Dan sangat Membuat cemas pada ibu saat Anaknya mengalami kejang demam Nah sebelum aku lanjutkan ke Videonya jangan lupa subscribe dulu channel Aku Rusli Family Art Like, comment, dan share ke semua sosial media Yang kalian miliki Kondisi kejang demam pada anak atau Bayi kita seringkali Membuat para ibu-ibu Sangat cemas dan khawatir Nah apa sih atau mengapa sih Kejang demam Atau yang bahasa-bahasa umumnya Yang sering terkenal di kalang masyarakat Adalah step ini terjadi Biasanya step atau kejang demam ini Terjadi saat Suhu tubuh si anak Di atas 38 derajat celsius Dan kejang demam ini juga Biasanya ditandai dengan Munculnya keringat dingin Atau keringat yang berlebihan Pada tubuh si anak Nah bagaimana sih Cara mengatasinya Dan apa sih penyebab dari Kejang demam ini Nah berikut akan saya jelaskan Kepada kalian semua Kejang demam pada anak ini Atau bayi ya harus Kita waspadahi Karena biasanya Kejang demam atau step ini Bisa muncul secara tiba-tiba Tanpa diawali Oleh gejala-gejala sebelumnya Dan bisa saja Sampai hilang kesadaran Saat si anak kejang demam Atau diawali dengan Hilangnya kesadaran terlebih dahulu Saat anak kejang demam Nah memang Meskipun kejang demam ini Tidak mempunyai efek Jangka panjang Tetapi kita sebagai ibu Harus tetap waspada ya Dan harus mengetahui Apa sih penyebab Dan bagaimana sih Cara penanganan Dari kejang demam ini Nah penyebab yang pertama Dari kejang demam ini Yaitu adalah faktor infeksi Nah faktor infeksi Bisa karena infeksi bakteri Yang misalnya Atau virus atau apa Karena misalnya Flu Radang amandel Radang telinga Atau yang lainnya Yang sehingga menimbulkan Anak menjadi panas Suhu di atas 38 derajat celcius Dan menyebabkan Anak kejang Atau step pada bahasa umumnya Yang kedua adalah dampak dari imunisasi Bukan disebabkan oleh imunisasi Ya misalnya dampak dari imunisasi itu Seperti misalnya Setelah imunisasi Badan anak menjadi panas Dan karena panas Memang karena Karena seringnya anak Tadi kejang atau step Maka Karena badannya panas Maka si anak bisa menjadi step Bila si anak atau bayi kita Sering kali terjadi step Maka Walaupun suhunya tidak terlalu tinggi Biasanya bisa saja mengalami kejang Tiga adalah faktor genetik Nah jika dulunya Atau saat ini Orang tuanya sering Mengalami kejang demam Atau step Maka faktor genetik itu Si anak bisa saja Sama seperti orang tuanya Bisa mengalami kejang demam Atau step ini Karena faktor genetik juga menentukan Keturunan untuk anak-anaknya Untuk mengalami kejang demam Empat adalah riwayat kejang demam Nah Bila si anak Pernah sekali mengalami Kejang demam Saat tubuhnya panas Maka Kejang demam ini Akan kembali berulang Saat si anak Mengalami Suhu tubuh yang tinggi Dan Walaupun tidak terlalu tinggi Biasanya akan Berulang Anak tersebut Akan mengalami kejang demam juga Jadi Bagi kalian Para ibu-ibu semua Yang Anaknya pernah mengalami Kejang demam Atau step Maka harus berhati-hati Saat anaknya mulai panas Segeralah Lakukan Misalnya Bawa ke bidan Atau ke dokter Atau Siapkan parastamol Di rumah Jika Suatu-waktu Pada saat tengah malam Dan kita tidak bisa Membawanya Ke Dokter Atau ke Rumah bidan Maka Kita berikan terlebih dahulu Pertolongan pertama Yaitu Berikan parastamol Agar panas Tidak makin tinggi Dan anak Tidak mengalami Kejang demam Nah Buat ibu-ibu sekalian Jaga-jaga ya Jika Anak-anaknya Pernah mengalami Kejang demam Karena kejang demam ini Biasanya akan berulang Apalagi Bila kejang demam Yang pertama Dialami pada Anak Pada saat Umur Kurang dari Satu tahun Bagaimana sih Cara penanganan kita Sebagai ibu Saat anak Mengalami Kejang demam Nah Memang Sebagai ibu Pasti kita akan Panik Saat anak kita Mengalami Kejang demam Ibu-ibu semua Sebaiknya kita Pada saat Anak kejang demam Kita jangan panik Kita harus Tetap tenang Walaupun Pikiran kita Pasti Akan Bercam-macam Akan berpikiran Yang negatif Maka Pusatkanlah Pikiran kita Untuk tenang Kita harus berpikiran Yang positif Nah saat Anak kejang demam Jangan sampai Ibu-ibu semua Menahan gerakan Si anak Nah misalnya Saatnya Sering Jangan kita Tahan Tiangkan Tapi Tetapkan Si anak Pada posisi Yang tempat Yang lembut Misalnya Di atas kasur Dan jangan Menahan gerakan Si anak Nah Bila Gigi si anak Menggigit Seperti ini Maka Ibu bisa Memasukkan Benda Di giginya Agar Tidak tergigit Pada lidah Si anak Jadi Kunci yang pertama Yaitu Letakkanlah Anak-anak Yang Anak-anak Ibu semua Pada saat Kejang demam Itu Di tempat Yang lembut Atau Empu Agar Si anak Tidak Merasakan Sakit Atau Jangan sampai Menahan gerakan Anak Saat anak Kejang demam Yang kedua Adalah Saat Ibu Merasa Panik Pokoknya Ibu Jangan sampai Meninggalkan Anak Yang saat Kejang demam Itu Sendirian Maka Tetap Tungguin Usap Kepalanya Ibu bisa Lakukan Istighfar Mengucapkan Allah Agar Kita Bisa Menenangkan Pikiran Kita Dan Tidak Bisa Tidak Berpikiran Yang Negatif Kita Menunggu Jangan sampai Meninggalkan Ibu Saat Anak Kita Kejang Demam Dan Pusatkan Pikiran Kita Untuk Tetap Denam Yang ketiga Adalah Jangan Meminumkan Obat Atau Apapun Saat Anak Kejang Demam Ada Misalnya Saking Paniknya Ibu Saat Anaknya Kejang Dan Badannya Panas Maka Ibu Memberi Minum Atau Memberikan Apa Di Mulut Si Anak Karena Tindakan Kita Tersebut Bisa Menyebabkan Anak Tersedak Karena Sesuatu Yang Kita Masukkan Kedalam Mulutnya Misalnya Kita Memasukkan Air Minum Atau Kita Memasukkan Obat Kedalam Mulut Si Anak Maka Bisa Menyebabkan Si Posisi Si Anak Saat Kejang Kan Dia Tidak Sadar Ibu Ibu Jadi Usahakan Tetap Tenang Jangan Memasukkan Apapun Kedalam Mulut Si Anak Yang Keempat Adalah Biasanya Saat Anak Kejang Demam Itu Biasanya Seringkali Mengeluarkan Busa Atau Sesuatu Atau Cairan Dari Dalam Mulut Maka Posisikan Si Anak Untuk Miring Ibu Agar Apapun Atau Cairan Atau Busa Apapun Yang Keluar Dari Mulut Tidak Kembali Masuk Kedalam Tenggorokan Dan Tertelang Kembali Karena Apapun Yang Keluar Dari Mulut Tertelang Kembali Maka Bisa Mengakibatkan Si Anak Tersedak Nah Jadi Posisikan Si Anak Miring Ibu Ibu Jadi Dengan Posisi Anak Kita Yang Lagi Step Atau Kejang Demam Miring Maka Cairan Atau Busa Atau Apapun Yang Keluar Dari Mulutnya Tidak Masuk Kembali Kedalam Mulutnya Tetapi Keluar Karena Kita Posisikan Miring Tadi Jadi Usahakan Dengan Tenang Tadi Kita Posisikan Si Anak Tadi Posisi Miring Jangan Terlentang Yang Yang Lima Adalah Perhatikan Kejang Demam Si Anak Tadi Berlangsung Berapa Lama Biasanya Kejang Demam Pada Anak Atau Step Bila Kita Lihat Kejang Demam Si Anak Itu Lebih Dari Lima Menit Maka Kita Harus Persiapkan Dini Untuk Segera Membawanya Ke rumah Sakit Atau Keputugas Kesehatan Untuk Diberikan Pertolongan Selanjutnya Dan Jika Memang Kejang Demam Anak Tidak Sampai Dari Satu Menit Maka Setelah Kejang Demam Selesai Kita Harus Tetap Membawanya Berobat Ya Ibu Tapi Tetap Dengan Kondisi Kita Jangan Panik Tetap Tenang Dengan Membawanya Berobat Ke rumah Sakit Kita Bisa Mengetahui Apa Penyebab Demam Si Anak Ini Dari Faktor Apakah Sehingga Bisa Ditangani Penyebab Demam Dan Bisa Diberikan Obat Yang Tepat Buat Si Anak Kita Jika Kejang Demam Si Anak Itu Pada Saat Dia Tidak Terlalu Panas Ya Ibu Dan Misalnya Setelah Kejang Demam Maka Anak Seperti Linglung Dia Bingung Atau Dia Lupa Apa Yang Telah Terjadi Nah Jangan Ganggu Si Anak Ibu Biarkan Dia Istirahat Jangan Biarkan Dia Tertidur Maka Dengan Dia Tertidur Maka Kondisi Badannya Akan Pulih Kembali Dan Jika Memang Panas Masih Tinggi Ibu Ibu Tetap Harus Membawanya Keputugas Kesehatan Terdekat Ya Ibu Ibu Nah Ibu Ibu Semua Itulah Tadi Aku Bagikan Informasi Kepada Kalian Semua Apa Penyebab Dari Kejang Demam Atau Step Pada Anak Dan Bagaimana Cara Kita Menangani Kejang Demam Pada Anak Itu Intinya Kita Harus Tenang Jangan Panik Agar Penanganan Yang Kita Lakukan Pada Anak Kita Tetap Kita Bisa Berikan Dan Tanpa Rasa Khawatir Atau Jemas Yang Berlebihan Ibu Ibu Semua Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Sampai Dengan Selesai Semoga Informasi Yang Aku Bagikan Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Jangan Lupa Like Comment Video Aku Ini Sampai Jumpa Di Video Aku Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh